yo jadi kembali lagi di channel saya jadi kembali lagi jadi kali ini gue mau bingung mau bikin video apa ya dan kali ini gue kepikiran banget jadi pingin bikin video soal apa ya temen-temen jadi kan dulu pas kayaknya udah 2 bulan 2 bulanan atau 3 bulan ya saya itu terjadi crash atau kecelakaan jadi gue mau sharing-sharing sih tentang crash yang saya alami karena gue udah dulu udah kayaknya udah dijanji di video lainnya bahwa pengen saya buatkan video tentang crash itu rasanya gimana jadi mumpung saya ingat jadi gue pengen nge-share buat kalian semua jadi bang kalau rasanya crash itu gimana bang jadi gue ceritain dulu kronologinya dulu ya temen-temen jadi kronologinya itu pada saat waktu itu saya memakai motor baru yaitu motor GSX R150 yang firing itu yang ya yang itu ya temen-temen jadi motor itu sebenernya belum sampai 1 bulan sih kayak gue belinya bahkan pengapotnya aja eh pengapotnya plat nomernya aja belum apa ya temen-temen kepasang jadi gitu ya nggak belum kepasang dan ya malah begitu malah terjadi kecelakaan jadi pertama gue beli motor setelah itu beberapa minggu kemudian itu terjadi crash gitu ya temen-temen jadi gak tau kenapa mungkin feelnya atau apa ya temen-temen feelnya di motornya itu kurang karena gue biasanya kan pake motor Jupiter MX dan saat pan waktu itu W pertama memakai motor yang gak pertama sih udah beberapa kali naik tapi belum apa ya temen-temen belum menguasai lah ya gitu ya bahasanya setelah itu ya temen-temen ceritanya pan masih plat masih apa ya temen-temen masih putih semua ya jadi belum keluar plat STNKJ belum keluar dan lain-lain juga surat-surat masih surat jalan itu temen-temen nah itu gue pas ke kotanya atau itu ngurus mau ngurus yang namanya STNK nya dulu ya temen-temen jadi gue ngurus sendiri STNK nya karena untuk pengalaman saya pribadi dan pada saat perjalanan ya karena gue tergesa-gesa karena habis ngurus surat itu dan gue pengen ke acara lainnya gitu ya urusan lainnya dan ternyata itu malah ya gitu lah ya temen-temen mungkin pas keadaan apa ya pikirannya kemana-mana gitu ya enggak dan saat itu langsung terjadi crash jadi pas crash nya itu ada seorang apa ya bapak-bapak gitu ya temen-temen sama apa ya temen-temen sama ibu-ibu itu goncengan pakai matematik dan dia itu temen-temen dan gue kan kenceng dari arah belakang ya mungkin 80 lah ya 80-90 kecepatan segitulah ya dan si bapak-bapak itu ya temen-temen si bapak-bapak itu dia itu enggak tahu bahwa akan belok ke kiri atau apa ya temen-temen apa lurus gitu ya enggak dia itu sebenarnya enggak tahu di pikirannya yang antara dua orang ini jadi yang di depankan yang apa ya temen-temen bapak-bapak yang di belakang ibu-ibu itu goncengan dan ibu-ibunya itu pinginnya itu belok tapi bapak-bapaknya itu keinginan pertamanya mungkin filmnya itu mau lurus terus dan kan deket nih deket paling ya jarak 2 meter atau ya 2 meter mungkin ya temen-temen dan bapak itu langsung belok nggak apa ya temen-temen nggak sen atau sen kanan atau sen kiri itu enggak temen-temen jadi langsung belok aja dan gue juga kaget sih gue mau belokin kanan juga kena setelah itu belok kiri ternyata bapak itu malah kekiri terus jadi kayak gini nah tabraannya gini temen-temen terus dan gue kan jatuh nih gue jatuh enggak lari motor seharusnya dapat bulu kan gue jatuh setelah itu gue terguling-guling mungkin gue salto tiga kali atau empat kali ya temen-temen gitu ya sampai ya sampai tangan-tangan kaki-kaki tuh apa ya temen-temen pokoknya lecer-lecer lah lumayan parah lecetnya dan setelah itu gue kan kena stunnya tuh gue langsung jatuh guling-guling dan uniknya uniknya jadi jadi unik pas crash ini jadi motor gue itu kayak apa ya temen-temen lurus jadi kayak MotoGP pas keadaan motor lulus tetapi nggak ada yang apa ya temen-temen nggak ada pengendaranya kayak gus rider atau apa sih itu sebetulnya ya gitulah ya dan berhentinya itu nabrak mobil cedar nabrak mobil dan posisinya itu motor saya itu ya apa ya temen-temen temancep ya temen-temen rasanya apa sih ya gitulah ya temancep nah nah itu temen-temen jadi uniknya disitu gue crashnya itu jadi gue udah jatuh motor gue lari sendiri sekitar berapa ya 30 meter dan nabrak mobil parkir gitu ya langsung temancep gini berapa menit ya 10 menit atau ya pokoknya lama lah ya pokoknya temancepnya itu nggak ya ya emang temancep gitu ya nggak ya gitulah ya temen-temen jadi ya untuk pengalaman lah kalau kalian kalau kemana-mana ya fikir dulu lah jangan tergesa-gesa gitu ya nggak itu buat pengalaman pribadi saya dan kalian gitu ya nggak jadi ya pengalamannya yang cukup unik crash yang cukup pemilik sebenarnya gue crash apa ya udah beberapa kali sih temen-temen yang saya ingat itu crash pertama itu crash kayak sanmori ya gitulah ya tapi apa ya temen nggak ya apa ya sanmori ya kayak cornering gitulah ya tapi keadaan sore hari gitu ya gue crash waktu SMK gitu dan gue cukup lumayan berapa lah sih di tangan ini tapi nggak sampai patah jadi cukup lecat-lecat aja sih gitu dan gue ceritanya itu belok ya temen-temen belok kayak kata tikungannya kayak U gitu ya temen-temen karena gue sebenarnya ban gue udah lumayan bagus ban crash MP27 kalau nggak salah dulu itu belok gini dan ya ternyata di sampingnya itu ada ada apa ya temen-temen ada pasir ya temen-temen jadi kayak emang disengaja atau nggak disengaja itu kayak apa ya temen-temen dikasih pasir gitu ya dan gue langsung motor ya langsung apa ya langsung kayak 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 kebanting gitu temen-temen dan untung saja gue cukup ya apa ya aman gitu ya gue pakai helm dan lain-lainnya itu pentingnya helm temen-temen WD karena berkat helm gue masih ya akhirnya masih aman ya temen-temen cukup cacat-cacat aja gitu dan Bang gimana sih rasanya pas apa ya keadaan pas crash itu rasanya gimana sih dan gue crash beberapa kali itu keadaan sadar 100% ya temen-temen jadi keadaan guling-gulingnya keadaan kejadiannya itu apa ya temen-temen masih keinget lah ya sampai sekarang ya yang pertama itu pas crash yang waktu SMK itu keperasaannya ya apa ya pas keadaan jatuh itu udah kerasa uh motor saya ini kebanting nih ya itu temen-temen jadi motor saya kebanting cedang gue kak gue udah bulat-bulat balik motor saya kayak muter gitu temen-temen dan gue pas waktu berguling-guling itu di depan gue itu ada mobil gue juga kepikiran ini kira-kira masih hidup nggak nih masih hidup nggak nih gue kepikirannya sampai ke situ temen-temen spontan lah beberapa detik pas gulung-gulung itu temen-temen dan ternyata alhamdulillahnya mobil di depan gue itu langsung berhenti temen-temen jadi kayak ngerim gitu ya set dan gue kan feeling kan wah gue gulung-guling dan gue langsung lari ke pinggir jalan gitu ya dan gue lihat motor gue dan motor gue tuh gasnya apa ya temen-temen ngegas terus gitu ya nggak kayak mentang gitu ya dan kayak muter-muter emang motor gue muter-muter gitu ya setelah itu gue kan setelah itu dibawa orang ya temen-temen dibawa orang dibawa orang dan ya gitu lah perasaannya apa ya temen-temen kalau habis kecelakaan itu jujur gue nggak panik nggak apa-apa ya udah emang apa ya temen-temen emang gitu emang konternya gitu temen-temen gue pas crash di situ ya emang gue kurang safety juga kebu guru-guru juga beloknya juga ngawur ya itulah ya resikonya gue setelah itu guling-guling keadaan guling-guling yang gitu dan yang untuk GSX ini pas keadaan guling-guling empat kali juga gue juga keinget keinget bentul jadi orangnya itu agak yang depan gue itu agak belok ke kiri gitu sampai motornya agak melintang itu gue keinget dan gue kenapa hanya stang dia kena tangan gue gitu lah gue langsung jatuh guling-guling dan pada saat gue juga lihat motor saya itu kayak lari sendiri nih jadi kayak nggak ada kayak Ghost Rider gitu ya temen-temen langsung aplas dan ya gue langsung sadar kan sadar 100% langsung gue langsung gue minggir lah ya biar apa ya temen-temen biar aman aja nggak ganggu pengendaraan gue minggir dan gue kayak ya kalau dipikir sakit ya emang sakit temen-temen karena semua apa ya temen-temen semua badan saya itu kaki-kaki tangan dipinggang gini gue lacer-lacer sih ya temen-temen dan gue mungkin recovery mungkin 3 minggu itu baru sembuh temen-temen dan pada saat habis crash kan habis crash itu dan gue dibawa ke apa ya temen-temen yang dibawa oh bukan setelah crash setelah itu ada ibu-ibu kan ada ibu-ibu ngasih gue minuman air putih kalau nggak salah sih gitu setelah beberapa menit polisi dateng kan bantu ada polisi nih urusannya kalau udah ke polisi itu kayak apa ya temen-temen udah sulit lah ya ya udahlah kalau urusan polisi ya nggak udah sih gitu gue mikirnya gitu yang penting gue badan gue aman dan gue langsung ke apa ya temen-temen dibawa polisi ke rumah sakit dan gue diobatin dibersihin lah ya temen-temen dikasih pokoknya dibersihin dikasih perban gitu ya yang lukanya nggak parah nah setelah itu ada masalah lagi temen-temen anjir ada masalah lagi ini ya temen-temen masalah ini bikin emosi kenapa pada saat gue kan apa ya yang salahkan itu temen-temen yang salahkan di depan gue dia itu nggak mau tanggung jawab sama sekali pakai sebenarnya enak banget sih orangnya lumayan enak jadi kalau ya udah kalau crash ya yang penting selamat semualah ya udah crash tapi gue kesernya gini temen-temen jadi dia itu nggak ngerasa bersalah bahwa kalau belo itu pakai rite pakai sen setelah itu malah ngeyel malah apa ya temen-temen malah ngeluarin temen-temennya disuruh ya emang gue emang gue nggak takut sih dia itu malah kayak ngundang temen-temennya biar gue itu kayak ngedun gitu ya temen-temen suruh ganti rugi dia lah lah dia itu sebenarnya nggak apa-apa temen-temen motor dia itu nggak apa-apa jadi aman-aman aja mungkin cuma plat nomor sih kalau nggak salah plat nomornya itu copot tapi kalau gue nggak parah banget kalau gue punya gue motor gesek itu motor baru itu di depan itu hampir ya apa ya hampir habislah ya gitu ya dari lampu setelah itu dan lain habis dan ya itulah dan dia nggak mau tanggung jawab sebenarnya gue enak gue solusinya yaitu kalau motor gue nggak masalah motor gue apa ya diperbaiki sendiri sendiri dan untuk mobilnya karena motor gue teman cep ini teman cep ini di mobil ini mobil lavanza atau seninya gue lupa teman cep gitu temen-temen dan itu teman-temen yang mobil gue tabrak teman cep itu pengennya motornya pulih teman-temen pokoknya pulih seperti semula gitu ya nggak pokoknya setelah itu apa ya teman-teman pas di polsek itu kan kayak adu agrumen gitu yang salah siapa yang salah siapa dan dia itu kayak ngaku-ngaku sebagai ustad terus sebagai apalagi sih dulu pokoknya teman-temennya lah ya kayak galinya gitu atau premannya di temannya itu kesitu pokoknya suruh gue tanggung jawab semua pokoknya yang salah gue dan gue ya nggak salah teman-teman memang nggak salah dan polisinya kan juga bingung setelah itu diadakan sidak kalau nggak salah jadi di sidak itu kayak polisi mengumpul setelah itu dari polres setelah itu apa ya teman-teman sanksi mata dipanggil semua yang mengetahui kejadiannya dari sudut mana aja yang salah siapa dan yang ternyata yang salah emang itu teman-teman yang orangnya itu kenapa karena kalau belok kiri seharusnya langsung ke kiri bukan belok kiri langsung belok pas tengah-tengah langsung belok dan ya gitu yang salah itu teman-teman setelah sidak ya emang sidak yang salah yang salah dia yaudah dia apa ya ngaku kalau dia salah dan pengen kita apa ya teman-teman memperbaiki mobil itu apa ya teman-teman setengah-setengah gitu ya kalau memperbaikannya 2 juta kalau nggak salah kalau kita 2 juta kan 1 juta 1 juta nih kita hitung aja setengah-setengah 1 juta 1 juta dan pada saat di lokasi kan udah polisi nggak ada nih ke kenteng mobil kan habisnya kalau nggak salah 1 juta 200 eh 1 juta 200 2 juta pertama 2 juta itu ya jadi kan setengah-setengah tadi deal-dealannya di polisi kan polisi juga udah sepakati setengah-setengah nah yaudah setengah-setengah deal kan nah ternyata habisnya 2 juta dan dia tidak mau di pas di apa ya teman-teman di kentengnya nya itu sih bapak-bapak itu nggak mau pokoknya maksimal 15 gimana gue pertama kan udah deal-dealan udah 50-50 gitu ya pas di disitu kok nggak mau maksimal katanya 50 ya gue juga bingung gue nggak mau tahu kamu dan gue ada solusi ada solusi lain yaitu cari kenteng mobil lainnya dan kalau untuk mobil lainnya kalau nggak salah habisnya satu koma berapa gue lupa pokoknya setengah pokoknya gue setengah-setengah 800 atau berapa gitu juga lupa sih antara segitu lah ya udah setengahnya ya udah gue bayar gue udah cabut aja ya udah ya udah yang penting mobil yang punya mobil udah oke gue juga oke ya nggak nggak mau tahu yang ya bapak-bapak ini mau bayar apa nggak yang penting gue udah urusan udah selesai polisi juga udah oke ya udah langsung balik aja gitu ya teman-teman jadi itulah ya sedikit apa ya teman-teman pengalaman saya tentang kejadian crash itu gimana saya habis crash itu gimana itu sebagai apa ya teman-teman pengalaman saya ya pengalaman saya ya kalau pengalaman saya yang cukup pahit ya teman-teman ya gue share seperti ini biar kalian juga tahu gimana rasanya tapi ya jangan sampai lah ya kalian itu crash itu rasanya ya nggak lainnya sih ya teman-teman ya begitulah ya teman-teman jadi jangan sampai lah ya cukup saya aja gitu ya nggak merasakan crash ya gitu ya teman-teman jadi mungkin itu aja di sedikit video apa ya teman-teman ngomong-ngomong dikit lah ya pengalaman-pengalaman saya tentang crash jadi semoga bermanfaat buat kalian semua yang apa ya ingin tahu gimana-gimana oh iya bantu deh kalau masalah-masalah apa ya teman-teman polisi itu jangan nggak usah takut kalau kita benar pasti akan dibela oleh polisi atau saksi matanya gitu temen jadi nggak usah kabur atau gimana santai aja kalau memang salah ya salah kalau nggak salah ya kita ngeyal bahwa kita itu nggak salah gitu teman-teman jadi mungkin itu aja lah sedikit videonya semoga bermanfaat buat kalian semua ya jangan lupa untuk di like video ini di komen ya teman-teman dan tentunya di subscribe terima kasih ya teman-teman see you bye bye